Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan ungkap 14 pelaku kejahatan pencurian kekerasan, pencurian kenteraan bermotor, dan kasus narkoba selama sepekan. Hal ini sebagai bentuk komitmen memberantas pelaku kejahatan. Pelaku yang berhasil diamankan yaitu 4 tersangka kasus pencurian dan kekerasan berinisial R, J, P, dan I, serta 2 tersangka curanmor berinisial E dan A. Para tersangka curas dan curanmor ini telah berulang kali beraksi dan meresahkan warga. Dua pelaku ditindak secara tegas dan terukur karena sempat melakukan perlawanan saat ditangkap. Selain itu, Kapolres Pelabuhan Belawan memaparkan pengamanan 8 pelaku kasus narkoba. AKBP Dayan mengatakan akan terus melakukan pemetaan penindakan pelaku narkoba yang berbasis di Kampung Kolam, Belawan, Seimati, dan Medan Labuhan. Kita merilis hasil tangkapan Polres Pelabuhan Belawan selama satu minggu terbelakang. Ya, disini ada kita amankan 4 pelaku perampokan. Curas dan curat, ada 4 orang dan 2 terlakukan tindakan keras dan terukur. Ya, diantara 2-nya. Ya, setelah itu ada 2 kasus curanmor. Ya, dan ada 8 kasus narkoba. Ya, 7 diantaranya adalah pengedar. Ya, pengedar dan 1 pemakaian. Ya, ini jadi tangkapan selama 1 minggu. Mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Jadi, 4 pelaku kejahatan. Kekerasan, ya, curas dan curat. 2 curanmor. Dan 8 narkoba. Ya, penerakan-penerakan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsoruan Sitorus, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.